Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pembentukan citra yang pertama disini kita akan membicarakan pembentukan citra pada cermin datar pembentukan citra pada cermin datar gimana proses terjadinya jadi kita misalkan disini ada sebuah cermin cermin, ngeluk saja ini lurus ya ini yang diarsir ini adalah permukaan belakang dari cermin oke, ini belakang ini depan kemudian misalkan disini ada sebuah titik katakanlah titik O ojek ya gimana bisa terbentuk bayangan atau gimana mata kita dapat melihatnya itu sebagai sebuah citra atau bayangan nah, jadi disini sebuah bayangan anggap saja bayangannya disini adalah suatu titik gimana mata kita bisa mengenali ini sebagai suatu image ya atau citra jadi sebenarnya mata kita itu menerima pantulan sinar pertama misalnya disini disinari gitu ya ada sinar ada cahaya yang menyoroti benda di titik O ini oke seperti ini kemudian ini diterima oleh mata kita dengan misalnya ini mata kita ya disini apakah mata kita itu menerima pancarannya itu tidak jadi mata kita itu menerima pantulan seperti ini pembentukannya jadi ini sinar sinar datang ya misalnya dia jaraknya P kemudian sinar ini akan akan ini anggap saja berkas sinarnya berupa garis ya garis ini sebenarnya banyak sekali dari sinarnya ini nah kita ambil saja untuk memudahkan disini ada tiga misalnya ada tiga sinarnya ya seperti ini jadi sinar ini itu dia mengenai benda yang ada di titik O kemudian sinarnya ini berpancar sampai dengan permukaan cermin nah yang kita terima disini adalah pantulan dari si cermin oke gimana cara menggambarkan pantulannya disini sebenarnya kan terjadi yang kita lihat itu kita di depan mata kita yang dicerna di dalam mata kita tapi untuk memudahkan kita akan membuat suatu garis hayal disini jadi seolah-olah di belakang cermin ini ada kita tarik jarak yang sama ke belakang cermin yaitu sejauh key ya misalnya key dan disini titik bayangannya atau image kita sebut saja titik i jadi yang kita terima yang mata kita terima itu adalah seperti ini disini kita perpanjang garisnya misalnya garis putus-putus disini terus ini juga kita tarik semua sampai di titik i dan dia akan berpotongan ya berpotongan setiap garis ini akan berpotongan nah ini gambar matanya salah jadi yang diterima oleh mata kita disini pada titik ini nih ya ini yang diterima oleh mata kita oke anggap aja dia bulu matanya lentik ya nah ini mata mata kita ini depan cerminnya jadi ini adalah pembentukan cer citra ya pada cermin datar pembentukan citra ya atau bayangan ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu nyata dan maya ya citra atau bayangan nyata dan maya kalau yang ini bahasa inggrisnya itu real yang ini virtual disini perbedaannya adalah pada real image atau bayangan yang nyata dia terbentuk ketika sinar cahaya melewati dan membagi dan menyebar ya melewati dan menyebar dari titik image kalau yang maya disini dia terbentuk ketika sinar cahaya tidak melewati titik bayangan tapi hanya muncul untuk menyebar dari titik tersebut nah sehingga untuk membentukan citra atau bayangan pada cermin datar bisa kita simpulkan adalah yang maya tadi seperti penjelasan yang sebelumnya atau simpelnya begini kalau nyata ini dia terbentuk karena perpotongan sinar pantul ya bayangan ini tidak bisa kita lihat langsung oleh mata tapi harus ditangkap oleh layar nah kalau yang maya bayangan yang terjadi adalah karena perpotongan sinar pantul ya kalau kita tarik disini sinar pantul jadi perpotongan sinar pantul atau perpanjangan perpotongan perpanjangan sinar pantul nah bayangan maya ini dapat kita lihat langsung oleh mata kita tapi tidak bisa ditangkap oleh layar yaitu pembentukan citra atau bayangan pada cermin datar yang yang dipercaya dipercaya dipercaya